siapa yang belum pernah makan telur dadar padang telur dadar kas padang yang tebal kayak bumbu menu wajib dipesan di rumah makan padang yuk kita bikin bahannya sederhana cara membuatnya cepat dan mudah yuk kita mulai bahan-bahan telur bebek 4 buah, cabai merah 7 buah, awang putih 3 siung, daun bawang 3 batang, awang merah 4 siung, serundeng 3 sendok makan, keriku 3 sendok makan cara membuatnya cabai merah 5 buah, bawang putih, bawang merah di ulek atau di blender agak kasar dengan diberi sedikit air daun bawang diiris tipis-tipis cabai merah 2 buah diiris tipis-tipis telur bebek telur bebek, terigu, bumbu halus, rundeng, daun bawang, dan cabai dikampur dan diaduk jadi satu sampai merata tambahkan kaldu 1 sendok teh tambahkan garam setengah sendok teh lada 1.4 sendok teh aduk sampai merata goreng dengan menggunakan wali atau teflon kecil kalau menggunakan teflon yang lebar hasilnya akan tipis goreng dengan api kecil kalau apinya terlalu besar telurnya akan cepat hangus di luar tapi dalamnya belum matang karena cukup tebal balik cukup sekali ketika telurnya sudah cukup matang dan kering telur dadar khas padang sudah selesai dan siap untuk dihidangkan asik mantap guys bumbunya sangat terasa selamat mencoba wow bila sudah mencoba kasih komen ya untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan nantikan video-video happy day selanjutnya terima kasih hello happy guys jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.